Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kelas Miss Yuli Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Amin, amin, ya robbal alamin Sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa ya Subscribe, like, and share my video Semoga video pembelajaran Bahasa Inggris Miss Yuli Dapat memudahkan kalian memahami materi yang sedang kita pelajari Let's go! Halo, students Now, I will explain about the continue video last week Jadi, Miss Yuli akan menjelaskan tentang lanjutan video dari minggu lalu Bagaimana? Sudah jadi belum ondel-ondelnya? Gampang ya membuatnya? Oke, next This is the goals Jadi, ini adalah tujuan yang kemarin sudah kita bahas First, make ondel-ondel Itu sudah kita bahas ya Cara membuat ondel-ondel Second, identify step to make ondel-ondel doll Nah, yang kedua Langkah-langkah Kalian dapat mengetahui langkah-langkah Cara membuat boneka ondel-ondel Third, make procedure text using present tense Nah, ini yang akan kita pelajari Sekarang, present tense The last, make a sentence using present tense Nah, ini yang akan kita pelajari Jadi, di poin 3 and 4 itu yang akan kita pelajari Oke, next Simple present tense Simple present tense itu adalah salah satu rumus yang paling sederhana dalam bahasa Inggris Simple present tense is used to describe habits Unchanging situations General truths And fixed arrangement Jadi, simple present tense digunakan untuk menggambarkan kebiasaan Situasi yang tidak berubah Kebenaran umum Dan pengaturan tetap Nah, ini adalah contoh-contoh yang Ada contoh dari habits Unchanging situation General truths And fixed arrangement Ini adalah Mesti akan lampirkan contoh-contohnya First, habits He drinks tea at breakfast Jadi, habits itu adalah sebuah kebiasaan Nah, di sini ada contoh kalimatnya Dia meminum teh saat sarapan Atau saat makan pagi Jadi, itu kebiasaan dia Dia selalu meminum teh ketika sarapan Second, unchanging situation I work in Jakarta Nah, yang kedua Itu adalah membahas situasi yang tidak berubah Third General truths Nah, general truths di sini ada contohnya Jakarta is a capital city in Indonesia Nah, ini adalah kebenaran umum Jadi, kebenarannya adalah Jakarta adalah sebuah ibu kota yang ada di Indonesia Itu sudah fakta ya, jelas And the last Fixed arrangement Your exam starts at 9 Jadi, ini menggambarkan pengaturan tetap Jadi, ulangan kamu dimulai pada jam 9 Nah, ini adalah contoh dari simple present tense Sama seperti bahasa Indonesia Kalimatnya terdiri dari subjek Predikat Objek Dan kata keterangan Subjek dan objek Berupa kata benda atau noun Predikat berupa kata kerja atau verb Jadi, sama seperti bahasa Indonesia ya Bahasa Inggris itu Bedanya Miss Yulia mau tanya dulu nih What is the subject? Subjek adalah kata ganti orang atau benda Di dalam subjek ada apa aja sih? Ada He She It I You They We He kata ganti dia laki-laki She kata ganti dia perempuan It kata ganti benda I kata ganti saya You kata ganti kamu They kata ganti mereka We kata ganti kami Itu yang harus kalian tahu Untuk membuat kalimat Kalau kalian ingin membuat kalimat Tapi kalian tidak tahu Subjek itu apa Miss Yulia tidak menjamin Kalau kalian akan dapat membuat kalimat dengan benar Oke, next Miss Yulia ingin memberitahu kalian bahwa Disini ada tiga jenis kalimat Yang pertama ada kalimat positif Kedua kalimat negatif Dan ketiga kalimat introgatif Pertama Kita akan mempelajari tentang kalimat positif dulu nih Nah ini adalah contoh rumus dari kalimat positif Sebenarnya banyak rumus yang bisa dipelajari dalam simple present tense Tapi Miss Yulia pakai rumus yang ini aja dulu ya Biar mudah Disini ada subject Verb Nah disini verbnya ditambahkan S atau IS Dan object Untuk kata kerja Apabila subjectnya jamak atau plural Atau menggunakan kata ganti I, U, We, Day Maka hanya menggunakan verb Atau kata kerja Jadi Kalau kalian menggunakan kata ganti atau subjectnya itu I, U, We, Day Kalian hanya menggunakan kata kerja Tidak ditambahkan S atau IS Sedangkan Apabila subjectnya tunggal atau singular Atau menggunakan kata ganti He, She, It Maka menggunakan tambahan S atau IS Jadi kalau kalian subjectnya He, She, It dalam membuat kalimat Maka kata kerjanya ditambahkan S atau IS Nah coba perhatikan kotak kecil di atas Bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga She, He, It Tergantung dari akhiran kata kerja tersebut Jadi ini tergantung dari kata kerjanya ya Menggunakan S atau IS Perhatikan number one Untuk kata kerja yang berakhiran O, C, She, X atau Z Atau Z Nah ditambahkan IS Jadi untuk yang akhiran O, C, Se, X, dan Z Itu ditambahkan IS Contoh Go jadi ghost Chech jadi chech Wash jadi washes Pass jadi passes Fix jadi fixes Ya paham ya? Itu ditambahkan IS Jadi yang untuk akhiran O Di akhirnya Huruf O, C, SH, X, dan Z Itu ditambahkan huruf E dan S Di akhirannya Paham ya? Untuk kata kerja Nah sedangkan yang kedua Coba diperhatikan yang kedua Untuk kata kerja atau verb Yang berakhiran konsonan Plus Y Hilangkan Y-nya Dan tambahkan I, E, S Ingat Konsonan berarti huruf selain A, I, U, E, O Karena kalau A, I, W, E, O Adalah huruf vokal Tapi ini selain A, I, U, E, O Huruf D Huruf B Contohnya ya Itu Y-nya dihilangkan Diganti huruf I Lalu ditambahin huruf E dan S Contoh nih Carry jadi carries Study jadi studies Worry jadi worries Mary jadi marries Coba lihat huruf Study Coba kalian perhatikan study Kan akhirannya huruf Konsonan itu huruf D Akhirnya itu kan study Ada huruf Y Jadi Y-nya itu berubah menjadi I Jadi studies Paham ya? Sampai sini harus paham ya Jadi Kata kerja yang hurufnya konsonan Dan di akhirnya huruf Y Maka Y-nya itu berubah menjadi I Lalu ditambahkan E dan S Jadi yes Paham ya? Dan yang ketiga Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran huruf vokal A, I, U, E, O Dan akhirnya huruf Y Cukup ditambahkan huruf S Contoh Play jadi plays Say jadi says Enjoy jadi enjoys Lihat ya hurufnya play Itu sebelum huruf Y Itu huruf A A itu termasuk huruf vokal Say juga huruf A Enjoy huruf O Perhatikan ya Kalian harus paham nih Karena ini agak membingungkan Kalau kalian tidak Paham Nah bagaimana Miss Sedangkan untuk kata kerja yang lainnya Yang diluar dari ini semua Yang diluar dari 1, 2, dan 3 Kalau kata kerja selain ini yang dijelaskan Miss Yuli barusan Itu hanya ditambahkan huruf S Am ya? Ini adalah kalimat positif Oke next Positive sentence Nah ini Miss Yuli punya contoh dari kalimat positif Dari simple present First Mother's cook's meal for dinner Mother's cook's meal for dinner Mana sih kata kerjanya? Kata kerjanya adalah huruf yang dicetak tebal Cook's Ya karena ini yang diluar Seperti yang Miss Yuli jelaskan yang sebelumnya Gak ada huruf Y Gak ada huruf C O atau dan lainnya Jadi hanya ditambahkan huruf S Jadi cook's Nah kata Sekarang Miss Yuli nanya Subjectnya itu apa sih disini? Siapa yang tahu? Ayo subjectnya apa? Subjectnya itu adalah she Kok sih? Si Miss kan itu mother? Mother itu kan perempuan Kata ganti perempuan itu adalah si Paham ya? Second Siska washes her hands Ya Siska washes her hands Perhatikan Subjectnya itu apa? She Ya Verbnya itu apa? Wash Ingat ya Ingat ya yang akhiran se Itu Ditambahin E dan S Di akhirnya jadi washes Paham ya? Paham ya? Paham ya? The last My family and I Go to ancol Perhatikan subjeknya itu apa sih disini? Kata ganti orangnya itu apa sih? My family and I Berarti dia sama dengan we Kalau we Kalau we berarti kata kerjanya tidak ditambahkan apa-apa Karena selain he, she, it Ya ingat Kalau we Kata kerjanya tetap tidak dirubah sama sekali Jadi My family and I Go to ancol Paham ya? Kata kerjanya tidak berubah disini Artinya apa sih? Yang pertama Ibu memasak makanan untuk makan malam Yang kedua Siska mencuci tangannya Dan terakhir Keluarga saya dan saya pergi ke ancol Nah ini adalah contoh dari kalimat positif Selanjutnya kita akan membahas Kalimat negatif dan introgatif Oke next Ini adalah rumus dari kalimat negatif Ada subjek Do or does Not Verb And object Ingat ya ini adalah rumus Ketika kalian ingin membuat Kalimat simple present tense Dengan kalimat negatif Ini adalah rumusnya Jadi kalian harus tahu dulu subjeknya itu apa Setelah tahu subjeknya Kalian menggunakan do or does Dan ini yang paling penting Ciri-ciri dari kalimat negatif adalah Ada not Ada notnya Verb, kata kerja, lalu objek Ini adalah rumusnya Kalimat dapat dibuat Kalimat negatif Kalimat negatif ini menggunakan tambahan do plus not atau does plus not Jadi dia menggunakan do not atau does not Tergantung dari subjeknya Jadi dilihat lagi nih subjeknya nih Apabila subjeknya plural atau I, you, we, they Maka menggunakan do not Ingat, kalau subjeknya I, you, we, they berarti menggunakan do not Tetapi apabila subjeknya singular atau he, she, it Maka menggunakan does not Penambahan s or is setelah verb untuk subjek singular tidak diperlukan Jadi ketika kalian membuat kalimat negatif Subjeknya itu he, she, it Kalian tidak usah menambahkan s or is di kata kerjanya Dan kalau yang kalimat positif tadi ditambahkan kan Tapi kalau ini tidak usah Jadi yang perlu kalian tambahkan adalah Does not Kalau he, she, it Ham ya Jangan sampai lupa Oke next Ini adalah contoh kalimatnya Sama seperti kalimat yang tadi Tapi ini bedanya kalimat negatifnya Perhatikan Number one Mother does not cook meal for dinner Mother does not cook Bedanya apa sama yang tadi? Bedanya Setelah mother ditambahkan does dan not Dan disini yang dicetak tebal cooknya Kan kalau kalimat positif ada huruf S-nya Kalau ini dihilangkan S-nya jadi cook Jadi tidak ada huruf S-nya Meal for dinner Oke Next Siska does not wash her hands Siska does not wash her hands Coba perhatikan Siska itu kan she Berarti she menggunakan does dan not Nah disini tadi washes Kalian Rubah menjadi wash Paham ya? Dan terakhir My family and I do not go to ancol Paham ya? Dan artinya Berubah Tidak sama seperti tadi Ibu tidak memasak makanan Untuk makan malam Yang kedua Siska tidak mencuci tangannya Coba perhatikan Sekarang yang ketiga Keluarga saya dan saya Tidak pergi ke ancol Jadi ini semua artinya Dan Miss Yuli harap kalian paham Penambahan Untuk membuat Kalimat negatif Itu hanya ditambahkan Do not or does not Tergantung dari subjeknya Kalau subjeknya He she it Berarti Dia menggunakan Does not Atau does Tapi kalau subjeknya I you we they Berarti dia menggunakan Do not Paham ya? Jangan sampai lupa Oke next Yang terakhir Introgative Atau kalimat Tanya Nah disini Sama seperti tadi Hanya bedanya Untuk membuat Kalimat tanya Do or does Itu pindah ke depan Jadi dia pindah Di sebelum subjek Dan Banyak kesalahan Yang sudah pernah Miss Yuli lihat Ketika Miss Yuli Mengajar kalian nih Kalian membuat Kalimat Introgative Tapi Do or does Kalian tambahin not Jadi karena kalian Melihat contoh Di atasnya nih Jadi kalian membuat Contoh ya Do not I Walk In the Ancol Itu contohnya Jadi kalian sering banget Karena do or does Pindah ke depan Jadi kalian Menambahkan not Nodnya juga Padahal itu tidak Karena ini kalimat Tanya Jadi Ini adalah rumusnya Do or does Jangan lupa Subjek Kata kerja Dan objek Jangan lupa Di akhirannya itu Ada tanda tanya Karena ini kalimat Tanya Kalimat Introgative Atau kalimat Tanya Menggunakan Do or does Di awal kalimat Lalu Diikuti Subjek Verb And object Seperti yang Miss Yuli sejelaskan Barusan ya Untuk kalimat Tanya Penambahan S or Is Setelah kata kerja Untuk subjek singular He she it Tidak diperlukan Namun Tetap menggunakan Does Jadi Sama seperti Kalimat negatif Untuk Kata kerja Yang subjeknya He she it Tidak usah Ditambahkan S or Is Sedangkan Untuk subjek plural I you we They Menggunakan Do Ya Sama Seperti tadi Kalau He she it Menggunakan Does I you we They Menggunakan Do Ini contohnya ya Kalimat yang tadi Tapi ini contoh Kalimat tanyanya Does mother cook Meal for dinner Does mother cook Meal for dinner Yang berubah itu apa Yang berubah Doesnya itu Pindah ke depan Sebelum subjek Jadi Does dulu Baru mother cook Jadi ingat ya Cooknya itu Tidak Ada huruf S nya Meal for dinner Jangan lupa Di akhir itu Tanda tanya Kalau Nah disini Langsung ada jawabannya ya Karena ini kalimat tanya Jadi ada jawabannya Kalau kalian Iya Jawabannya Yes She does Tapi kalau tidak No she doesn't Atau does not No she does not Disingkat jadi Dozen Oke second Does she still wash her hands Does she still wash her hands Bedanya apa Bedanya apa Doesnya pindah ke depan Sebelum subjek Lalu wash nya itu Tidak usah pakai wash Tadi Is nya tidak dipergunakan ya Di kata kerja Lalu jangan lupa Tanda tanya Kalau sama Seperti yang di atas Kalau kalimat tanya Kalau jawabannya iya Yes she does Kalau tidak No she doesn't Terakhir Do my family and i go to ancol Kalau iya Jawabannya Yes we do Kalau tidak No we don't Ya Sama seperti tadi nih Kenapa disini we Karena disini My family and i Itu sama dengan We Ya Kenapa disini we Yang di atas juga Kenapa dia siska Kenapa disini tiba-tiba She Karena siska itu adalah Perempuan Jadi Disininya she Tapi kalau misalkan Kita ganti siskanya Menjadi Ali Tono Joko Berarti disini Berubah jadi He Paham ya Nah ini artinya Apakah ibu Memasak makanan Untuk makan malam Yang kedua Apakah siska Mencuci tangannya Terakhir Apakah keluarga Saya dan saya Pergi ke Ancol Ya Kalau jawabannya Iya Tinggal kalian Jawab ya Kalau tidak Tinggal kalian Jawab tidak Sampai sini Sudah paham Perbedaan kalimat Positif Negatif Dan Introgatif Sekarang Sekarang tugas kalian Adalah Kalian buat Tiga kalimat Simple present tense Lalu kalian kembangkan Kalimat positif Negatif Dan introgatifnya Ditulis di buku Tulis kalian Jangan lupa Ditulis nama dan kelas Lalu kalian kirim Ke classroom Jadi tugasnya Membuat kalimat Tiga kalimat Simple present tense Lalu kalian kembangkan Menjadi kalimat Positif Negatif Dan introgatif Di setiap kalimatnya Setelah itu Kalian foto Lalu kalian kirim Ke classroom Oke Thanks a lot for today Before finish our today Let's say Hamdallah Alhamdulillah Thank you for watching my video And see you Bye 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 bye